Malam, Mahkamah Agung memfonis hukuman seumur hidup bagi dua pelaku pembunuhan Adesara. Fonis ini lebih berat dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menghukum kedua tersangka 20 tahun penjara. 9 Juli 2015, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi jaksa, yaitu menuntut hukuman seumur hidup terhadap Imam Al-Hafid dan Ashifah Ramadhani, pelaku pembunuhan Adesara Angelina Suroto. Di Pengadilan Tinggi Jakarta, Hakim memutuskan hukuman kedua terpidana 20 tahun penjara. Namun Mei 2015, jaksa penuntut umum mengajukan kasasi ke MA. MA pun mengeluarkan keputusan bahwa permohonan kasasi JPU dikabulkan. Hukuman pun berubah menjadi seumur hidup. Maret 2014 lalu, Adesara tewas dianiaya pasangan Hafid dan Ashifah. Hafid membunuh Sarah karena sakit hati, sementara Ashifah merasa cemburu pada Sarah dan khawatir korban menjalin hubungan kembali dengan Hafid. Tim Liputan melaporkan untuk NET.